Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapur Ajib Samarinda Di video kali ini saya akan berbagi resep kue tradisional yaitu kue lapis coklat gulung yang teksturnya itu kenyal, lentur dan pastinya tetap lembut Penasaran apa saja bahan serta bagaimana cara pembuatannya? Simak terus ya videonya dari awal sampai akhir Terima kasih Untuk langkah awal saya akan merebus 450 ml liter santan dari setengah butir kelapa Kemudian masukkan setengah sendok teh garam 1 per 8 sendok teh vanili bubuk dan 1 lembar daun pandan Itu daun pandannya saya potong 2 ya Jadi keliatannya kayak 2 Setelah itu semua bahan ini diaduk sampai mendidih Setelah mendidih ini akan didinginkan dulu Santannya sampai benar-benar dingin Kalau sudah dingin baru kita membuat adonannya Di sini saya memakai 75 gram tepung terigu Dan ini ada 75 gram tepung tapioca Selanjutnya masukkan juga 110 gram gula pasir Setelah itu aduk semua bahan ini sampai tercampur rata Kalau sudah langsung aja tuangkan santannya sudah dingin tadi Dituangkan secara bertahap ya Jadi jangan sekaligus dituang Supaya tepungnya itu tidak menggumpal Dan ini saya tuangkan santan yang terakhir Kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Bisa juga kalian saring ya adonannya Selanjutnya adonan ini akan saya bagi 2 sama rata Ini saya kira-kira aja ya Kalau kalian mau ditimbang juga bisa Kemudian di sini saya memakai pewarna putih khusus untuk makanan Sebanyak setengah sendok teh Kalau kalian tidak punya bisa di skip ya Ini saya pakai supaya warna putihnya itu lebih cerah Setelah itu masukkan dulu di wadah lain Kemudian beri sedikit adonan Selanjutnya ini diaduk dulu sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata baru tuangkan ke dalam satu bagian adonan Kemudian diaduk lagi sampai benar-benar tercampur dengan pewarna putihnya Dan untuk sisa adonannya beri 1 sendok makan coklat bubuk Ini dilarutkan dulu seperti tadi Beri 5 sendok makan atau secukupnya aja Diaduk sampai tercampur rata baru tuangkan ke dalam mangkok adonannya Nah kalau sudah seperti ini adonannya sudah siap untuk dikukus Ini kukusannya sudah saya panaskan sebelumnya Oh iya maaf itu ada parutan keju ya Soalnya saya pakai buat ganja loyang Karena posisi meja kompor saya agak miring Kemudian masukkan loyang ukuran 24 x 24 Yang sudah diolesi minyak goreng Kemudian tuangkan adonan putih sebelumnya diaduk dulu ya Kalau sudah kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 7 menit Sudah 7 menit Kemudian ambil adonan coklat Diaduk dulu sampai tidak ada tepung yang mengendap Kemudian tuang ke atas adonan putih Selanjutnya ini dikukus lagi selama 15 menit Dan ini sudah 15 menit saya kukus Kuenya sudah matang Kemudian bisa diangkat Kemudian biarkan sampai hangat Kalau sudah hangat bisa kita sisir bagian pinggirnya Supaya nanti gampang dikeluarkan Kalau sudah tinggal dibalik di atas plastik yang agak besar Yang di ala scissor bed Nah ini maaf tadi saya terskip videonya saat membuka loyangnya Kemudian gulung ya Ditekuk bagian ujungnya seperti ini Kemudian tarik secara perlahan Kurang lebih sama caranya seperti kita menggulung bolu-gulung Bedanya karena kuenya ini teksturnya lentur Jadi kadang terbuka di bagian ujungnya Dan maaf ya kalau gulungannya kurang rapi Karena ini saya baru pertama kali menggulung kue lapis seperti ini Biasanya saya cuma merol bolu-gulung Nah tarik seperti ini Kemudian sambil dipadatkan Setelah itu bungkus Saya yakin kalau kalian yang menggulung Pasti hasilnya akan lebih bagus dari ini Karena ini saya masih belajar juga Kemudian ujungnya itu bisa ditekuk ya Setelah itu diamkan selama 30 menit di kulkas agar set Dan ini hasil yang sudah saya diamkan selama 30 menit Bisa dibuka plastiknya Sudah bisa kita potong menggunakan pisau yang dialasi plastik Supaya tidak lengket Oh iya bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi saat kami upload video terbaru Terima kasih Dan ini hasilnya gulungannya seperti ini Cantik ya Dan ini hasilnya yang sudah saya potong-potong Untuk teksturnya itu lentur, kenyal Tapi tetap lembut saat dimakan Dan rasanya itu gurih banget karena berasal dari santannya Baik selamat mencoba di rumah ya Baiklah cukup sekian video saya kali ini Jangan lupa jika kalian suka untuk like, komen, subscribe dan share video ini Jangan lupa nonton video saya lainnya juga ya Nanti saya akan letakkan di layar akhir Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih